Jaringan Virtual Semesta, Ruang Seni Beladiri, Desa Pemula Pah! Pintu sekolah seni beladiri terbuka dan siaping keluar. Dia lulus ujian dan langsung merasa segar. Meskipun budidaya seni beladirinya tidak meningkat, kekuatannya tidak sama seperti sebelumnya. Jika sebelumnya ia hanya sebongkah batu mentah, maka setelah dipoles, ia sudah memiliki bekas berbentuk berlian. Hmm, apa yang sedang terjadi? Siaping baru saja keluar dari sekolah seni beladiri dan segera menemukan bahwa Desa Pemula yang awalnya kosong kini dipenuhi banyak orang. Mereka bukan anak-anak, tapi kebanyakan orang dewasa. Beberapa orang tampak garang dan ada bekas luka pisau di wajahnya. Mereka setidaknya berusia 20 atau 30 tahun. Mereka tampak seperti pembunuh yang sudah lama berada di dunia bawah dan membunuh banyak orang. Ketika orang-orang ini melihat siaping keluar dari sekolah, mereka mengelilinginya seperti serigala lapar melihat domba gemuk. Mereka sangat galak. Nak, siapa namamu? Seorang pria dengan mata kecil menatap siaping. Matanya berputar, mengandung cahaya licik. Dia sepertinya ingin menyelidiki latar belakang siaping, tapi dia tidak bergerak. Siaping menyipitkan matanya. Dia secara alami dapat melihat bahwa orang-orang ini merencanakan sesuatu yang tidak baik, tetapi dia berpura-pura tidak tahu dan berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Namaku Wu-Wu-Di. Dia menunjukkan sikap seorang master yang tak terkalahkan. Sudut bajunya berkibar meski tidak ada angin. Wu-Wu-Di. Seorang pria berompi hitam tertawa terbahak-bahak. Seorang pembohong berani menyebut dirinya Wu-Wu-Di. Kamu sungguh berani. Siapa yang memberimu keberanian seperti itu? Semua orang memandang siaping seolah-olah mereka sedang melihat orang bodoh. Seorang pembohong harus bersikap rendah hati. Itu adalah karakter unggul yang paling dasar. Dengan cara ini, dia tidak akan menarik perhatian dan bisa melarikan diri dengan tenang tanpa ketahuan oleh musuh. Dia diam-diam menghilang ke dalam kerumunan dan melarikan diri ribuan mil jauhnya. Tapi anak ini baik. Dia takut orang tidak mengetahui namanya. Ia bahkan berani menyebut dirinya Wu-Wu-Di. Apakah dia takut tidak dipukuli di jalanan? Atau apakah dia dilahirkan untuk dipukuli? Pembohong. Siaping mengangkat alisnya. Apa maksudmu? Kamu boleh makan apapun yang kamu mau, tapi kamu tidak boleh mengatakan apapun yang kamu mau. Siapa yang kamu sebut pembohong? Tahukah kamu bahwa ini adalah fitnah keji? Aku bisa menuntutmu. Dia tampak sangat marah. Kata-kata ini sepertinya mempengaruhi reputasinya. Pembohong, aku sedang membicarakanmu. Kamu masih belum tahu kapan kamu akan mati, dan kamu masih berpura-pura tidak tahu apa-apa. Tahukah kamu apa yang telah kamu lakukan? Kamu telah menipu begitu banyak tuan muda dari keluarga bangsawan atas uang mereka. Apakah menurutmu ini akan berakhir begitu saja? Keluarkan semua uang yang telah kamu telan, atau kamu harus menanggung akibatnya. Benar, cepat serahkan uangnya. Apa menurutmu pembohong sepertimu bisa menelan uang sebanyak ini? Berjalan di alam semesta, uang apa yang bisa ditipu, dan uang apa yang tidak bisa ditipu, tahukah Anda? Jika Anda menyinggung seseorang yang tidak seharusnya Anda sakiti, Anda tidak akan bisa lolos dari kematian bahkan jika Anda melarikan diri ke sudut alam semesta. Sekelompok pria ganas berteriak dan menatap tajam ke arah siaping. Masing-masing dari mereka mengepalkan tangan dan mengeluarkan suara pecah. Mereka menatap siaping seperti sekelompok serigala. Jadi begitu, maksudmu aku meminjam uang? Siaping berkata tanpa basa-basi, saya akui bahwa saya memang meminjam sejumlah uang dari beberapa anak yang baik hati, tetapi saya sudah membuat perjanjian tertulis dan memutuskan untuk membayarnya kembali dengan mencicil seratus tahun. Ini IOU. Kamu bisa melihatnya. Semuanya legal. Bahkan jika kamu memanggil polisi, mereka tidak akan bisa menggigitku. Dia melambaikan tangannya dan halaman virtual muncul. Ada perjanjian tertulis di dalamnya, yang menunjukkan bahwa prosedurnya sah. Ini bukan penipuan, tapi pinjaman yang masuk akal. Tidak ada yang salah dengan itu. SAA asteris asteris. Tria dengan bekas luka pisau itu memarahi, apakah itu penipuan atau tidak, kalian semua tahu di dalam hati. Jangan menggigit nama Wenjue di sini. Pembohong seperti kalian semua memiliki lidah yang fasih. Kalian bahkan dapat membuatnya terdengar seperti sebuah lagu. Siapa yang bisa mengalahkanmu? Dia menatap tajam ke arah Siaping. Saya tidak menyinggung nama Wenjue. Saya hanya mencoba berunding dengan Anda. Ini bukan penipuan, ini pinjaman. Siaping merentangkan tangannya. Oh iya, apakah kamu mau meminjamkanku 2 juta dolar semesta dengan cicilan 200 tahun? Aku akan membayar kembali 10 ribu dolar semesta setiap tahun. Aku akan membiarkanmu mendapatkan uang setiap tahun. Aku jamin kamu tidak akan kehilangan uang. Jika itu masalahnya, masa pensiunmu di masa depan akan terjamin. Dia memandang penuh harap pada kelompok pria ini. Enyahlah. Sekelompok pria meringis. Penipu terkutuk ini tidak hanya ingin menipu anak-anak, tapi dia juga ingin menipu mereka. Dia ingin mereka meminjamkan 2 juta dolar semesta kepada penipu ini dengan cicilan 200 tahun dan 10 ribu dolar semesta setiap tahun. Mengapa penipu ini tidak mati saja? Jika ada pengisap seperti itu, mereka juga ingin meminjamnya. Lebih banyak lebih baik. Juga, mata bajingan ini. Apa tatapan matanya itu? Apakah dia menantikan mereka menjadi terbelakang dan menjadi pengisap bajingan ini? ATM manusia. Baiklah, sebenarnya, kamu bisa memikirkan hal ini dari sudut pandang lain. Siaping mengubah topik pembicaraan. Ini bukan penipuan. Ini adalah tindakan baik dalam membantu masyarakat miskin dan menyelamatkan penduduk asli yang miskin dari lautan penderitaan. Ini adalah tindakan kebaikan, tindakan cinta yang besar, tindakan cinta yang besar. Jika kamu memikirkannya seperti ini, apakah itu membuatmu merasa lebih baik? Seorang pria kurus tertegun dan tanpa sadar berkata, jika kamu memikirkannya seperti ini, rasanya jauh lebih baik. Benar, uang ini disumbangkan kepada orang miskin dan tidak ditipu. Dengan cara ini, segalanya menjadi sangat berbeda. Pria lain mengangguk, merasa itu masuk akal. Siaping berdiri dengan tangan di belakang punggung. Tidak masalah kepada siapa orang kaya menyumbang. Tidak ada salahnya menyumbang kepada saya sekarang. Lagi pula itu membantu orang miskin. Dan ini bukan sumbangan, ini pinjaman. Aku akan tetap mengembalikannya. Sepertinya ada cahaya suci di tubuhnya. Ya, 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 kakak benar. Keduanya mengangguk berulang kali. Tamparan, tamparan. Pria berwajah bekas luka itu menamparkan mereka, menyebabkan mereka berputar di tempat. Dia langsung mengumpat, apakah kamu bodoh? Kamu benar-benar telah dibodohi oleh anak ini. Penipu mana yang tidak mengatakan itu? Dan kamu masih menyumbang padanya. Mengapa Anda tidak menyumbang kepada kami? Dan tindakan yang penuh dengan cinta. Kamu sudah memberikan uang kepada penipu. Bukankah itu penuh dengan cinta untuk Jangan berlatih seni bela diri sepanjang hari. Kembangkan otakmu. Dia marah. Dia tidak menyangka teman-temannya memiliki orang bodoh seperti itu. Jika mereka tidak ada di sini, mungkin ada orang yang tertipu oleh tipuan anak ini. Mereka harus membayar pensiun mereka dan membayarnya kembali secara mencicil selama 200 tahun. Nak, aku tidak akan bicara omong kosong denganmu. Jika kamu tidak mau menyerahkannya, aku punya caraku untuk membuatmu menyerahkannya. Saat aku menyiksamu sampai kamu berharap kamu mati, kamu akan melakukannya. Tahu betapa bodohnya tindakanmu hari ini. Pria berwajah bekas luka itu berteriak dengan marah, matanya menunjukkan ekspresi yang kejam. Suara mendesing. 872. Ledakan. Pria dengan bekas luka pisau itu bergerak sangat cepat. Dia memukul dengan momentum yang luar biasa, yang seberat dan seluas gunung. Momentum di sekelilingnya memadat menjadi suatu substansi, membuat orang nyaris kehabisan nafas. Sebelum memasuki desa pemula, dia adalah seorang kultifator di alam pemenuhan. Karena karunia dari keluarga besar, dia secara sukarela menghentikan budidayanya dan jatuh ke alam master. Karena dia baru saja menghentikan budidayanya, dia terluka parah. Paling-paling, dia bisa mengerahkan kekuatan langit ke-6 maha guru. Tapi tidak peduli apa, dia adalah seorang kultifator di alam pemenuhan. Jika dia berada di alam cloud, dia akan menjadi raja dengan kekuatan besar. Belum lagi, dia lahir di alam semesta, di mana terdapat banyak orang kuat. Dia telah melalui pelatihan lengkap. Keterampilan bertarung dan kesadaran bertarungnya jauh lebih baik daripada para pejuang di alam cloud. Bahkan jika dia hanya berada di langit ke-6 maha guru, dia jauh lebih kuat dari guru biasa. Pembohong ini sudah mati. Orang-orang di sekitarnya berpegangan tangan dan tampak seperti sedang menonton pertunjukan yang bagus. Bahkan di antara orang-orang yang hadir, Ria dengan bekas luka pisau adalah seorang ahli pertarungan yang sangat kuat yang membunuh orang seperti lalat. Ia dilahirkan di Mountain Star. Manusia yang hidup di planet itu semuanya berasal dari suku gunung. Mereka dilahirkan dengan kekuatan untuk mengangkat gunung dan tahu bagaimana menggunakan kekuatan gunung. Saat dia meninju, rasanya seperti gunung runtuh, membuat orang tidak punya tempat untuk melarikan diri. Bahkan jika mereka bertemu langsung, mereka akan terlempar dan tubuh mereka akan terluka parah. Itu memang teknik tinju gunung yang legendaris. Saat dia meninju, itu berat, lebar, dan luas, seperti gunung yang jatuh dari langit. Tak terbendung. Pembohong ini mungkin akan terluka parah dengan satu pukulan. Beraninya dia menyebut dirinya Wu-Wudi. Kenapa dia tidak menimbang dirinya sendiri? Seseorang di sebelahnya berkomentar dan mencibir. Sebagai pembohong, begitu berhasil, dia akan langsung kabur. Ini adalah strategi terbaik. Namun, orang ini sangat ceroboh. Dia sebenarnya diam di tempatnya, seolah-olah dia takut orang lain tidak tahu dia melakukannya. Dengan cara ini, jika dia tidak mati, siapa lagi? Dia memintanya. Teknik tinju gunung. Ini sedikit mengesankan. Siaping memperhatikan gerakan pria berwajah bekas luka itu dengan malas. Jika dia pernah melihat seni bela diri pria berwajah bekas luka sebelum pertarungan dengan bayangan orang bijak, dia mungkin akan sedikit terkejut dan merasa bahwa teknik tinju ini berkali-kali lebih indah daripada yang ada di alam cloud. Itu jelas merupakan pukulan biasa, tetapi teknik dari teknik ini sangat mendalam. Jumlah kekuatan yang sama, tetapi di tangan pihak lain, kekuatan penghancurnya beberapa kali lebih kuat. Tidak ada perbandingan sama sekali. Sayangnya, dia menghadapi lawan yang lebih kuat. Meskipun keterampilan seni bela diri pria berwajah bekas luka itu bagus, dibandingkan dengan hantu orang bijak, yang satu adalah ayam jago, dan yang lainnya adalah burung finiks. Tidak ada perbandingan. Dong. Dia maju selangkah dan meninju udara. Itu adalah pukulan yang lurus dan kuat. Di udara, terjadi getaran dan ledakan. Kekuatan spiral yang menakutkan segera keluar dari tinjunya, seolah membentuk pusaran udara yang menakutkan. Setiap aliran udara mengembun menjadi suatu zat, seolah-olah telah berasimilasi menjadi jebakan maut untuk mencekik musuh. Apa? Pria berwajah bekas luka itu terkejut. Dia secara naluriah merasakan teror dari pukulan ini. Kekuatan spiral tinju lawan tidak bisa dihancurkan, seperti bor bergemuruh. Bahkan jika teknik tinjunya adalah teknik tinju gunung, menghadapi bor spiral semacam ini, teknik itu akan langsung tertembus. Dalam hal kekuatan penghancur, keduanya tidak berada pada level yang sama. Tapi sekarang, meski dia ingin menghindar, itu sudah terlambat. Sulit untuk melepaskan diri dari harimau itu, jadi dia hanya bisa menguatkan dirinya dan mendorong kekuatan di tubuhnya untuk menyerang. Bang! Kedua tinju itu bertabrakan, dan udara langsung meledak, inci demi inci. Rasanya seperti gunung dihancurkan oleh bom yang mengerikan. Itu terbelah menjadi beberapa bagian, dan bebatuan gunung yang besar hancur menjadi bubuk. Ah! Pria berwajah bekas luka itu menjerit nyaring. Bahkan jika dia telah meningkatkan kekuatan tinju penipu ini tanpa batas, ketika keadaan menjadi seperti ini, dia benar-benar meremehkan penduduk asli ini. Kekuatan tinju itu rapuh seperti bayi, dan langsung hancur berkeping-keping. Kekuatan tinju melewati udara, bergetar ribuan kali, dan menembus ke paru-parunya. Dalam sekejap, kekuatan tinju seperti spiral meresap ke dalam, menghancurkan tubuhnya seperti pusaran air. Tidak peduli seberapa banyak dia mengedarkan kigongnya, dia tidak bisa mengeluarkannya. Ledakan! Detik berikutnya, seluruh tubuhnya meledak berkeping-keping, dan begitu saja, dia berubah menjadi bola cahaya, menghilang dari ruang kosong. Dia bahkan tidak punya kekuatan untuk melawan. Mustahil! Saudara Skar diledakkan dengan satu pukulan. Apa yang terjadi tadi? Terlalu cepat? Aku bahkan tidak melihatnya dengan jelas. Saudara Skar adalah seorang kultifator tingkat pemenuhan, dan kekuatannya sangat kejam. Bahkan jika dia memutuskan kultifasinya sendiri, kesadaran bertarungnya tidak terbatas. Bagaimana penipu ini bisa menjadi lawan Saudara Skar? Trik macam apa yang digunakan penipu ini untuk merencanakan melawan Saudara Skar? Banyak pria yang tercengang, dan tidak tahu harus berbuat apa. Mereka awalnya yakin bahwa hanya Saudara Skar yang dapat menangani penipu keji ini. Namun, siapa sangka bahkan yang terkuat di antara mereka, pria dengan bekas luka, tidak dapat menahan satu pukulan pun dari penipu ini. Dia diledakkan di tempat dan berubah menjadi bola cahaya. Meskipun ini adalah jaringan virtual semesta, dan kematian di sini bukanlah kematian yang sebenarnya. Meskipun demikian, hal itu tetap akan sangat merusak kekuatan spiritual seseorang, dan mereka tidak akan dapat masuk lagi selama sebulan. Dalam kasus yang serius, hal itu bahkan mungkin mempengaruhi budidaya bela diri seseorang, meninggalkan bayangan yang tak terhapuskan. Tidak ada yang ingin mati begitu saja di jaringan virtual. Terlalu lemah. Siaping berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, dan memandang kelompok itu dengan tenang. Kamu ingin membuat masalah bagiku, Wudi, hanya dengan sedikit kekuatan ini. Apakah kalian di sini untuk bercanda? Sudahkah Anda mempertimbangkan kekuatan Anda sendiri? Kalian semua, serang bersama. Ada yang harus kulakukan nanti, dan aku sedang terburu-buru. Dia mengindikasikan bahwa kelompok itu dapat menyerang bersama-sama, dan dia akan menyelesaikannya dengan cepat. Karena mereka tidak dapat mencapai kesepakatan, mereka akan berjuang sampai mereka yakin. Inilah kebenaran abadi alam semesta. Siapapun yang bertinju lebih besar akan berbicara lebih keras, dan itu masuk akal. Menyerang bersama, penipu sialan, Jangan terlalu sombong. Kamu benar-benar sombong, kamu ingin menghadapi kami semua sendirian. Apakah kamu benar-benar mengira kamu adalah Wudi? Karena dia ingin mati, kenapa kita tidak memenuhi keinginannya? Benar, apa gunanya membicarakan moralitas dengan penipu? Serang bersama, hancurkan anak ini sepenuhnya, dan kita akan bisa melaporkannya kembali. Serang, hancurkan dia. Tiba-tiba, kelompok itu marah dengan sikap arogan siaping. Budidaya bela diri setiap orang jelas hampir sama, dan dia sebenarnya ingin melawan mereka semua sendirian. Seberapa besar keinginan anak ini untuk meremehkan mereka? Meski mereka semua mencari masalah dengan anak ini demi uang, bukan berarti mereka tidak punya harga diri. Mereka telah dipandang rendah sampai sejauh ini. Jika mereka tidak melawan, siapa yang akan menganggap serius mereka di masa depan? 873. Membunuh. Seorang pria yang memegang pedang sepanjang tiga kaki bergegas ke depan. Dia adalah seorang ahli pedang, dan ilmu pedangnya telah mencapai puncak kesempurnaan. Tidak ada kekurangan sama sekali. Bahkan di alam semesta, pedang adalah rajanya senjata. Itu banyak digunakan oleh banyak master. Kekuatannya tidak terbatas, dan bisa membunuh monster yang mengamuk di alam semesta. Legenda mengatakan bahwa beberapa orang bijak alam semesta menggunakan pedang, dan mereka dikenal sebagai orang bijak pedang. Satu cahaya pedang dapat mendinginkan 19 benua, dan bahkan dapat membelah sebuah planet menjadi dua. Potongannya halus dan senyap. Meskipun tingkat kultifasi pria ini tidak seseram yang dimiliki oleh seorang sage, ilmu pedangnya jauh lebih baik daripada para pejuang alam awan. Saat pedang itu ditebas, ratusan pedang ki muncul di udara, terjalin membentuk jaring kematian. Itu terselubung seperti tirai cahaya laser kematian. Jika terkena, seluruh tubuh akan terpotong-potong, dan darah akan mengalir. Bahkan pedang ki mengandung kemauan seni bela diri yang kuat. Itu sangat mematikan, dan memancarkan kekuatan mental yang kuat. Itu memadatkan pedang ki, dan kekuatannya meningkat beberapa kali lipat. Pergi ke neraka. Seorang pemuda muram dengan pakaian latihan hitam bergegas maju. Dia memancarkan aura ganas, seolah-olah dia adalah iblis yang keluar dari tumpukan mayat. Dia bertangan kosong, dan dia menamparkan dengan telapak tangannya. Ini adalah teknik telapak tangan yang terkenal di alam semesta, Seven Break Palem. Apa saja tujuh jeda itu? Yaitu patahnya hati, patahnya darah, patahnya urat daging, patahnya hati dan usus, patahnya ginjal, patahnya tulang, dan patahnya pergelangan tangan. Satu tamparan akan menghancurkan seluruh tubuh. Ini adalah teknik telapak tangan jahat yang murni untuk membunuh. Ia menggunakan cara yang paling menyakitkan untuk membunuh musuh, dan membiarkan mereka menderita. Di alam semesta, orang yang mengetahui teknik telapak tangan ini adalah orang yang kejam. Mereka adalah pembunuh atau penjahat, dan mereka adalah orang mesum yang senang menyiksa yang lemah. Hilang untukku. Seorang pria yang memegang pedang besar juga meraung. Dia sangat kejam, seperti beruang yang bisa meledak, sangat ganas. Dia menyaret pedang besar itu dan menebas ke arah siaping. Teknik rahasia seni bela diri, tebasan angin. Teknik pedang ini dikatakan mampu membelah angin, dan kekuatannya tidak terbatas. Pencipta teknik pedang ini adalah Sabredao yang maha kuasa. Dia percaya bahwa Sabredao tidak terbatas. Dengan tebasan pedangnya, ia bisa membelah batu, emas, bahkan berlian. Benda-benda nyata ini bukanlah apa-apa. Paling-paling, itu akan memiliki kekuatan yang ganas. Jika seseorang dapat membelah benda tak kasat mata seperti angin, dia dapat dianggap sukses dalam ilmu pedang. Ilmu pedang semacam ini adalah yang paling ganas di dunia, dan bisa membunuh apapun dengan satu tebasan. Meskipun pria ini tidak sepenuhnya menampilkan ilmu pedang ini, itu masih cukup menakutkan. Dia hampir menggunakan senjata sombong ini sampai batasnya. Ketika pedang itu ditebas, udara meledak, dan pedang ki yang terbentuk seolah membelah bumi menjadi dua. Selain itu, orang-orang lainnya juga ikut bergerak. Mereka semua pernah berada di alam rumah ungu atau alam pemenuhan. Beberapa bahkan berada di alam kemampuan surgawi. Di alam klaut, mereka semua adalah raja atau bahkan raja yang tak terkalahkan. Meskipun mereka telah menghentikan kultivasi mereka dan jatuh ke alam kekuatan tertinggi, dan karena mereka baru saja menghentikan kultivasi mereka, vitalitas mereka terluka parah. Tingkat kultivasi tertinggi mereka hanya berada pada alam kekuatan tertinggi tingkat ke-6, namun efektivitas tempur mereka tidak dapat diremehkan. Para master ini menyerang pada saat yang sama, dan ancamannya telah mencapai tingkat yang sensasional. Master manapun akan ketakutan setengah mati menghadapi serangan seperti itu. Mereka hanya bisa memejamkan mata dan menunggu kematian. Namun, kelompok orang ini tidak termasuk Xiaoping. Dia berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, tenang dan tenang. Setelah bertarung dengan bayangan Sage selama 10 hari 10 malam, sarafnya menjadi sangat kuat. Para master ini menyerang pada saat yang sama, tapi tidak ada apa-apanya. Mereka tidak bisa menggoyahkan semangatnya sama sekali. Tidak peduli seberapa kuatnya para master ini, dapatkah mereka dibandingkan dengan Sage? Mereka telah melihat hiu dan buaya yang dalam di laut. Bagaimana mereka bisa takut dengan ikan mas biasa di kolam? Dong! Saat orang-orang ini menyerang, Xiaoping juga menyerang. Dia hanyalah master dari satu generasi. Setiap gerakannya alami, dia tidak melakukan gerakan khusus apapun. Dia baru saja melancarkan pukulan. Dia telah menyederhanakan langkah ini, menghilangkan semua langkah yang rumit dan tidak praktis. Itu sederhana, kuat, dan lurus. Itu hanya pukulan yang ganas. Namun, pukulan inilah yang sangat kuat. Mustahil. Pendekar pedang tercepat dengan pedang sepanjang tiga kaki adalah yang pertama ditinju. Di udara, udara terus meledak. Pedang kaki yang dia banggakan tidak terkalahkan. Namun, di bawah kekuatan tinju spiral, dia rapuh seperti bayi. Dia langsung hancur berkeping-keping, dan semua pedang kaki hancur. Bahkan kekuatan tinju ini, inci demi inci, menyebar di udara, terus bergetar, dan mencapai tubuh pendekar pedang itu. Ah! Dengan teriakan, tubuh pendekar pedang itu langsung hancur berkeping-keping dan menghilang. Sebelum dia menghilang, ada sedikit keheranan, keheranan, kebingungan, dan ketakutan di kedalaman matanya. Dia bahkan tidak tahu bagaimana dia meninggal atau bagaimana dia dibunuh. Siaping tidak peduli tentang membunuh seorang pendekar pedang. Dia dengan santai meninju lagi, kali ini mengarah pada pemuda yang menggunakan tujuh telapak tangan yang melanggar untuk menyerangnya. Kamu pasti bercanda. Pemuda itu merasa ngeri. Tinju lawannya sepertinya telah berubah menjadi pusaran, seperti lubang hitam. Itu menghasilkan kekuatan isap yang mengerikan yang memiliki kekuatan untuk melahap segalanya. Awalnya, Seven Braking Palem semiliknya kejam dan menyeramkan. Isinya 49 lapisan kekuatan, itulah sebabnya ia bisa menghancurkan meridian musuh. Itu sangat kejam. Namun, energi ini langsung diserap oleh pusaran tersebut. Itu seperti lubang hitam, menelan semua energi. Seven Braking Palem sama sekali tidak berguna melawan bocah ini. Tidak. Namun, sebelum dia bisa memikirkan bagaimana menghadapi penduduk asli ini, Tinju Siaping menghancurkan tujuh telapak tangan yang melanggar dan langsung menghantam kepalanya. Bang. Jika waktu diperlambat puluhan kali lipat, orang dapat melihat dengan jelas bahwa kepala pemuda itu berubah bentuk karena pukulan ini. Itu seperti bola karet yang dihancurkan hingga batasnya. Dengan ledakan, kepalanya meledak di tempat. Darah berceceran di mana-mana. Dia dihancurkan menjadi pasta daging dengan satu pukulan. Itu adalah kematian yang sangat menyedihkan. Meskipun dia berada di jaringan virtual dan tubuh aslinya tidak mati, kematian dengan cara yang menyedihkan pasti akan meninggalkannya dengan trauma psikologis yang parah. Dia akan mengalami mimpi buruk setiap malam. Namun bagi Siaping, ini hanyalah pukulan biasa. Dia tidak peduli sama sekali. Bang. 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 Satu demi satu, tubuh para Evolved Masters meledak. Dia seperti seekor harimau yang memasuki kawanan domba. Setiap pukulan dan tendangan meledak dengan kekuatan spiral yang menakutkan. Sekali disentuh, seseorang akan mati atau terluka parah. Tidak ada yang bisa menghalanginya. Siaping saat ini bahkan tidak perlu menggunakan gerakan seni bela diri apapun. Dia hanya perlu melayangkan pukulan. Selama dia menyentuh lawannya, lawannya pasti akan mati. Tubuhnya akan meledak dan berubah menjadi pasta daging. 874 Hah. Tidak ada seorang pun yang tersisa. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, Siaping akhirnya berhenti. Dia tenggelam dalam pemahaman kekuatan spiral dan tidak memperhatikan situasi di sekitarnya. Ketika dia berhenti, orang-orang di sekitarnya telah dipukuli satu per satu. Mereka berubah menjadi bola cahaya dan menghilang di tempat. Mereka tidak akan bisa masuk ke jaringan virtual lagi selama sebulan. Saat ini, orang-orang tersebut terpaksa keluar dari jaringan virtual satu per satu dan kembali ke dunia nyata. Apa yang sedang terjadi? Kenapa kita keluar begitu cepat? Di mana penipu sialan itu? Apakah dia menangkap anak itu dan memukulinya? Iya, tidak masalah apakah dia punya uang atau tidak. Keluarga uang kita tidak kekurangan uang. Yang paling penting adalah memberi pelajaran pada penipu itu dan memberi tahu dia bahwa tidak semua uang bisa ditipu. Itu benar. Apakah kita masih punya muka jika kita membiarkan anak itu terus lolos begitu saja? Kami bahkan tidak berani berbicara dengan suara keras saat berjalan-jalan. Sekelompok anak bangsawan segera mengepung kelompok orang ini. Mereka semua memandang orang-orang yang telah memutus kultivasi mereka dan ingin tahu seberapa parah pemukulan si penipu. Namun, sekelompok orang tersebut terlihat sangat malu dan tidak bisa berkata apa-apa. Ini karena kelompok anak bangsawan ini terlalu bersemangat. Mereka semua berpikir bahwa mereka telah menangkap si penipu dengan mudah, tetapi sekarang mereka sangat menderita. Bukan saja mereka tidak memberi pelajaran kepada si penipu, tetapi mereka juga diberi pelajaran oleh si penipu dan tubuh mereka dipukuli. Salah satu anak bangsawan juga dapat melihat bahwa suasana hati kelompok orang ini berbeda. Jika mereka benar-benar memberi pelajaran pada si penipu, bagaimana mereka bisa begitu tertekan? Seolah-olah mereka telah ditipu jutaan orang. Dia segera bertanya, melihat ekspresimu, mungkinkah kamu telah gagal dalam misi? Maaf, kami tidak kompeten. Kami memang gagal dalam misi kali ini. Pria berwajah bekas luka dan yang lainnya sangat malu. Kami benar-benar tidak menyangka anak itu sekuat itu. Setiap pukulan dan tendangan memiliki kekuatan yang menakutkan. Kami sama sekali bukan tandingannya. Hanya beberapa pukulan dan tendangan dan kami dipukuli. Kami terpaksa keluar dari jaringan virtual. Dia ingin membenamkan kepalanya di tanah. Sebelumnya, mereka begitu yakin bahwa memberi pelajaran kepada penipu semudah membalikkan tangan, semudah meminum air. Siapa sangka merekalah yang akan diberi pelajaran dan diberi pelajaran silat? Dipukuli dalam beberapa pukulan dan tendangan. Apakah kalian gila? Seorang tuan muda dari keluarga bangsawan berteriak. Kalian mempunyai keunggulan dalam hal jumlah. Jumlah kalian ada 20 hingga 30 orang. Dan kalian masing-masing bisa menenggelamkannya hanya dengan seteguk air liur. Sekarang kalian mengatakan itu padaku. Bahkan dengan 20 hingga 30 dari kalian bekerja bersama. Mereka masih dipukuli oleh bocah itu dan dibunuh hanya dengan beberapa pukulan dan tendangan. Apa menurutmu aku bodoh? Apakah kamu jatuh ke dalam perangkap bocah itu, atau kamu jatuh ke dalam perangkap jahatnya? Dia sama sekali tidak mempercayai perkataan sekelompok orang ini. Satu orang telah mengalahkan formasi 20 hingga 30 orang, dan mereka semua berada pada tingkat kultivasi yang sama. Itu terlalu berlebihan. Bahkan dia sendiri tidak bisa melakukannya. Tidak, bukannya aku tertipu-tipuan jahat pihak lain, hanya saja pihak lain itu terlalu kuat. Dia seperti dewa iblis. Setiap pukulan dan tendangannya mengandung kekuatan yang menakutkan. Siapapun yang menyentuhnya pasti akan mati. Anak ini hanyalah monster. Dia bukan hanya penipu. Tingkat budidaya seni bela dirinya tidak dapat diduga. Pria yang terluka dan yang lainnya semuanya angkat bicara, menunjukkan bahwa mereka tidak ceroboh, juga tidak tertipu. Mereka telah menyerang bersama-sama, tetapi mereka masih belum bisa menandingi si penipu dan semuanya dikalahkan. Mengingat apa yang baru saja terjadi, mereka semua sangat ketakutan. Pukulan si penipu itu seperti lubang hitam, seperti pusaran air, langsung menyerap seluruh kekuatan serangan mereka, tidak mampu menimbulkan kerusakan apapun pada si penipu. Namun, pukulan pihak lain menghasilkan kekuatan isap yang mengerikan. Bahkan jika mereka ingin melarikan diri, itu sia-sia. Mereka terjerat oleh kekuatan tirani pusaran air, tidak dapat melarikan diri. Bahkan kekuatan pusaran air itu menembus segalanya, langsung menembus tubuh mereka. Teknik perlindungan tubuh mereka bahkan tidak dapat menahannya sedetikpun. Perbedaannya terlalu besar. Kekuatan semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh manusia. Tampaknya ia memiliki aura seorang suci. Apa? Banyak tuan muda dari keluarga bangsawan terkejut. Mereka tidak menyangka orang-orang ini benar-benar mengatakan hal seperti itu. Satu orang mungkin bisa berbohong, tetapi dengan begitu banyak orang yang berbohong bersama, hal itu mustahil. Jika kamu tidak percaya padaku, kami baru saja merekam videonya. Kamu bisa melihatnya, kata pria yang memiliki bekas luka itu dengan suara yang dalam. Saat mereka beraksi, mereka semua mengaktifkan fungsi perekaman di tubuh mereka. Segala sesuatu yang terjadi dicatat. Hal ini juga menjadi kebiasaan mereka dalam menjalankan tugas, agar bisa meninggalkan bukti yang cukup untuk meyakinkan pemberi kerja. Banyak orang segera menyaksikan dan segera melihat serangan Siaping. Dia seperti harimau ganas yang memasuki kawanan domba, menunjukkan kekuatan suci yang besar, meledakkan Grandmaster demi Grandmaster dengan satu pukulan. Dia tidak terkalahkan dan kejam. Mereka juga orang-orang yang mengetahui apa yang baik dan apa yang buruk. Mereka semua tahu bahwa keterampilan seni bela diri Siaping sangat buruk dan telah mencapai puncak kesempurnaan. Selain itu, dia juga menguasai seni bela diri yang tiada taraf, membuatnya tak terkalahkan. Dengan seni bela diri misterius inilah sekelompok orang tidak dapat mencapai apapun dan diledakkan dengan satu pukulan, sekarat dengan sangat mengenaskan. Mustahil. Melihat video ini, seorang tuan muda yang berpengetahuan luas langsung berteriak, kekuatan pusaran air. Bukankah ini makna mendalam yang hanya bisa dikuasai oleh seni bela diri tingkat Sein? Inilah misteri sekte besar, rahasia yang tidak disebarluaskan kepada orang lain. Bagaimana anak ini tahu? Dari mana dia mempelajarinya? Dia sangat terkejut dan tidak bisa mempercayai matanya. Seni bela diri ini sangat kuat, dan di beberapa sekte besar, hanya murid dengan status sangat tinggi yang memenuhi syarat untuk mempelajarinya. Bahkan dia tidak memiliki kualifikasi seperti itu, tetapi penipu ini memilikinya, yang tidak dapat dia terima. Dia sebenarnya menguasai seni bela diri tingkat Sein, tidak heran kami bukan tandingannya. Pantas saja aku merasa teknik tinju lawan hampir tak terbendung. Hanya dengan satu pukulan, itu benar-benar menembus kekuatan kita sepenuhnya, tidak meninggalkan apapun. Selain itu, ia sangat ganas dan mengandung daya tembus yang mengerikan. Bahkan dengan kigong pelindung, kita tidak dapat menahannya. Iya, jika itu di dunia nyata, aku khawatir kita akan mati dengan satu pukulan, dan tidak ada yang bisa bangkit kembali. Murid semua orang menyusut, mungkinkah penipu ini mempunyai latar belakang yang kuat? Kalau tidak, bagaimana dia bisa mengetahui seni bela diri tingkat Sein? Ini adalah misteri yang tidak bisa dipelajari bahkan dengan uang. Mata banyak tuan muda juga berkedip-kedip, memikirkan identitas penipu ini. Dingdong gelombang-gelombang. Tiba-tiba, alat komunikasi pria yang terluka itu berdering, dan dia menerima pesan. Dia tanpa sadar membukanya, dan tiba-tiba ekspresinya menjadi sangat aneh. Apa yang salah? Seseorang segera melihat perubahan ekspresi pria yang terluka itu dan bertanya. Wu-Wudi itu mengirimiku pesan. Pria yang terluka itu tampak bingung, karena tidak tahu bagaimana nomor komunikasinya bisa bocor. Sepertinya dia tidak memiliki kontak apapun dengan Wu-Wudi. Faktanya, ini karena bantuan Korin. Itu adalah ai tingkat tinggi, dan setelah melakukan kontak dengan pihak lain di dunia virtual, ia dapat memperoleh informasi tertentu tentang pihak lain. Hal-hal seperti nomor komunikasi, yang tidak terlalu dirahasiakan, terlalu mudah untuk diketahui. Pesan apa yang dia kirimkan? Banyak orang memandang pria yang terluka itu. 875 Apa? Mendengar ini, banyak tuan muda yang tercengang. Apa maksudnya? Karena dia tidak bisa mengalahkan mereka, dia berencana pergi ke desa pemula dan memukuli putra mereka. Apakah anak ini tahu apa yang dia katakan? Betapapun imajinatifnya mereka, mereka tidak menyangka pembohong sialan ini akan melakukan hal seperti itu. Pembohong yang tidak tahu malu. Salah satu tuan muda langsung mengutuk. Lihat apa yang orang ini katakan. Karena dia tidak bisa berurusan dengan kita, dia akan berurusan dengan anak-anak itu. Apakah dia punya rasa malu? Apakah dia tahu apa yang dia katakan? Dia sangat marah. Dia belum pernah melihat orang seperti itu seumur hidupnya. Dia membuatnya terdengar sangat benar dan bermartabat, seolah-olah dia sangat masuk akal, tetapi jika dia memikirkannya dengan hati-hati, dia hanya menindas seorang anak kecil. Adalah satu hal bagi orang dewasa yang bermartabat untuk memutuskan budidayanya sendiri dan memasuki desa pemula untuk menjadi raja, tetapi dia masih berani mengatakan bahwa dia dapat mendominasi desa pemula dan menjadi tak terkalahkan. Apakah anak ini punya rasa malu? Dia tidak terkalahkan di antara sekelompok anak berusia 5 atau 6 tahun. Apa hebatnya hal itu? Dia memang pembohong. Kulitnya lebih tebal dari talenan. Omong kosong asteris tewu wudi. Apakah dia membuat dirinya terkenal dengan memukuli anak-anak? Dia selalu menindas anak usia 3 tahun. Pantas saja dia tidak pernah kalah. Dia bahkan menindas anak-anak. Tidak ada yang tidak bisa dilakukan oleh bajingan itu. Meskipun aku seorang tiran pembunuh, aku tidak tahan lagi. Dia bukan manusia. Dia binatang buas. Binatang super. Dibandingkan dengan bajingan itu, kami para penjahat sama murninya dengan malaikat. Mendengar ini, semua orang tercengang. Kata-kata siaping benar-benar mengejutkan mereka. Mereka terdiam. Siapa sangka anak ini begitu keterlaluan dan akan melakukan hal tercelah seperti itu? Namun mereka harus mengakui bahwa ancaman anak ini nyata. Bagaimanapun, anak-anak dari keluarga besar sedang belajar di desa pemula ini. Tidak ada cara bagi mereka untuk pergi ke desa pemula lainnya. Ini adalah aturan besi dari sistem virtual. Beberapa orang mengatakan bahwa ini hanyalah universe virtual network. Jika ada bahaya, bukankah akan baik-baik saja jika mereka tidak pergi? Masalahnya adalah, bagaimana mungkin mereka tidak pergi? Pertama-tama, ruang seni bela diri ini diciptakan oleh para sage yang tak terhitung jumlahnya. Ada banyak pertemuan kebetulan yang ditinggalkan oleh para sage. Begitu mereka mendapatkannya, mereka akan mencapai surga dalam satu langkah. Jika seorang sage menyukai dia dan menjadi muridnya, dia akan dapat melakukan apapun yang dia inginkan di alam semesta. Bahkan keluarganya pun akan mendapat manfaat. Ketika seseorang mencapai dao, unggas dan anjingnya juga naik ke surga. Tentu saja, ini semua bersifat sekunder. Lagipula, tidak semua orang cukup beruntung untuk dipilih oleh seorang sage. Kebanyakan orang tertarik dengan waktu internal ruang seni bela diri. Dibandingkan dengan dunia luar, waktu di ruang marsial dao 10 kali lebih lambat. Jika dia belajar di ruang seni bela diri ini, dia dapat meningkatkan waktu belajarnya 10 kali lipat, yang merupakan manfaat besar bagi anak-anak. Dia punya lebih banyak waktu untuk mengasah dirinya sendiri. Namun jika dia tidak memasuki ruang jalur bela diri, dia tidak akan memiliki kesempatan seperti itu. Untuk waktu yang lama, keluarga aristokrat ini tidak mampu membina keturunan yang benar-benar luar biasa. Tidak diketahui berapa banyak orang jenius yang ditahan oleh bocah ini. Ini adalah kerugian yang tidak bisa mereka toleransi. Kamu masih ingin mengancam kami. Anda pasti sedang bermimpi. Seorang tuan muda dari keluarga bangsawan meraung, segera balas bocah itu. Jika dia berani menyentuh sehelai rambut pun keturunan keluarga kita, aku akan membuatnya menanggung akibatnya. Dia dengan keras mengancam dan memerintahkan pria yang terluka karena pisau itu untuk membalas Xiaoping, menyuruh bocah ini untuk tidak bertindak gegabuh. Konsekuensi dari menyinggung semua keluarga bangsawan bukanlah sesuatu yang bisa dia bayangkan. Pria yang terluka karena pisau itu menganggup dan segera membalas pesan tersebut, mengatakan bahwa mereka tidak akan pernah menerima ancaman Xiaoping. Jika dia tahu apa yang baik untuknya, dia akan segera mengembalikan semua uang yang telah dia tipu dan meminta maaf kepada semua keluarga bangsawan. Jika tidak, masalah ini pasti tidak akan berakhir. Segera, Xiaoping membalas pesan itu dengan kata sederhana, enyahlah. Melihat jawaban ini, banyak keturunan keluarga bangsawan menjadi marah. Terlalu sombong. Dia pikir dia siapa. Dia bahkan menyuruh kita enyah. Dia tidak kenal takut. Bocah ini tidak punya rasa takut. Dia sama sekali tidak menganggap kita serius. Tangkap dia. Segera tangkap bocah nakal dari desa pemula ini dan siksa dia dengan kejam. Sekelompok orang sangat marah dan mengertakkan gigi. Sebagai keluarga bangsawan dari berbagai planet besar, tidak diketahui berapa banyak orang yang mereka kendalikan. Orang awam akan bersikap hormat saat melihatnya, tidak berani meremehkannya sedikitpun. Namun, bocah ini sangat berani. Dia justru berani meneriaki mereka agar enyahlah di depan wajah mereka. Ini merupakan penghinaan langsung. Bahkan Buddha pun akan agak marah jika dihadapkan pada hal semacam ini. Tapi bocah ini bahkan telah menipu uang dari anak-anak. Jika kita masih berani bertindak gegabuh, mungkin anak-anak dari klan kita akan benar-benar diganggu oleh bocah ini. Ekspresi seseorang sangat jelek. Pihak lain adalah gila. Tidak ada yang tidak bisa dia lakukan. Dia tidak meragukan tekad pihak lain untuk mengancam klan mereka. Jika pihak lain benar-benar melakukan hal seperti itu, maka anak-anak dari klan mereka mungkin akan sangat trauma. Fondasi seni bela diri mereka akan rusak, dan ini akan menghancurkan harapan suatu zaman. Mereka tidak akan pernah membiarkan hal seperti itu terjadi. Untuk saat ini, kami tidak bisa membiarkan anak-anak dari klan kami masuk ke jaringan virtual. Biarkan mereka berhenti untuk jangka waktu tertentu. Kami benar-benar tidak bisa menerima ancaman bocah tak tahu malu ini. Benar, jika semua orang melakukan ini, itu akan menjadi bencana di masa depan. Akankah semua orang bisa mengancam klan kita seperti ini? Sumber ini harus terkandung. Semua orang mengepalkan tangan mereka. Mereka sama sekali tidak akan menerima ancaman ini. Namun, seseorang menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara yang dalam, masalahnya adalah, kita bisa membiarkan anak-anak dari klan kita tidak masuk ke ruang seni bela diri untuk sementara waktu, tapi tidak mungkin bagi mereka untuk melakukannya seumur hidup. Ia menyatakan, hal tersebut hanya solusi sementara dan tidak bisa menyelesaikan masalah secara mendasar. Ini bukan masalah besar. Kami akan terus mencari beberapa master untuk memasuki desa pemula dan membunuh bocah ini. Kami akan membunuhnya setiap kali kami melihatnya sampai dia tidak berani menunjukkan wajahnya. Itu benar. Bahkan jika bocah ini telah menguasai seni bela diri orang suci, tampaknya dia hanya berada di alam kekuasaan tertinggi tingkat keempat. Dibandingkan dengan mereka yang berada di puncak alam kekuasaan tertinggi, masih ada banyak celah. Memang benar, alasan mengapa saudara-saudara bekas luka pisau gagal kali ini adalah karena mereka meremehkan pihak lain. Dia baru saja menghentikan budidayanya dan masih terluka. Benar, lain kali dia masuk, dia tidak akan bersenang-senang. Pihak lain hanya satu orang. Kita punya keunggulan dalam jumlah. Apa yang perlu ditakutkan? Jika saatnya tiba, meski kita mengandalkan jumlah, kita bisa membunuhnya. Apa yang perlu ditakutkan? Pembohong ini mungkin tidak mengetahui kengerian keluarga bangsawan kita. Kali ini, kita bisa membiarkan dia melihat siapa yang bisa dia sakiti dan siapa yang tidak bisa dia sakiti. 876 Segera, berita ini disampaikan kembali ke keluarga Ye. Ketika Ye mengyaw mengetahuinya, dia langsung menjadi marah. Penipu sialan ini tidak tahu malu. Dia bahkan menindas seorang anak kecil. Apakah dia masih manusia? Ye mengyaw sangat marah hingga wajah cantiknya memerah. Dia tidak bisa membayangkan jika saudara perempuannya Ye Jia Jia memasuki jaringan virtual dan ditangkap oleh penipu yang penuh kebencian dan dipukuli. Dia mungkin akan patah hati. Jika itu hanya pemukulan, itu bukan masalah besar. Biasanya loli kecil ini selalu nakal dan berharap dunia berada dalam kekacauan. Jika dia dipukuli, dia masih bisa diberi pelajaran. Yang paling dia takuti adalah penipu sialan ini adalah orang yang sangat mesum. Jika dia melakukan hal yang tak terlukiskan kepada saudara perempuannya, bahkan jika dia membunuh si penipu belasan kali, itu tidak akan cukup. Dia sangat marah dan segera menggunakan beberapa cara untuk mengirim email untuk memarahi Xia Ping. Tidak lama kemudian, Xia Ping yang berada di jaringan virtual juga menerima kabar ini. Dingdong gelombang-gelombang. Ekspresi Corin Aneh, Anda menerima pesan. Sebagai AI, ia bertanggung jawab membantu Xia Ping dalam menangani masalah serupa. Xia Ping tidak perlu melakukannya sendiri. Faktanya, karena Xia Ping memprovokasi anak-anak dari banyak keluarga bangsawan, mereka langsung marah sampai mati. Mereka dengan gila-gilaan mengirim pesan untuk melecehkan dan menyiksa Xia Ping. Namun, mereka mencegat semuanya dan memperlakukan mereka sebagai sampah. Melihat situasi ini, ia benar-benar terdiam. Sebelumnya, ia menyuruh anak ini untuk bersikap rendah hati dan tidak menimbulkan masalah. Bajingan asteriskir ini baru saja memasuki jaringan virtual dan menyebabkan masalah besar. Tanpa diduga, dia tiba-tiba berhadapan dengan anak-anak dari banyak keluarga bangsawan di seluruh negara Lingyun. Bisa dibayangkan jika orang ini benar-benar berani tampil di planet makmur manapun di negara Lingyun, dia akan ditangkap dan dipukuli. Hatinya dingin, dan ususnya berwarna hijau karena penyesalan. Jika ia mengetahui bahwa anak ini dapat menyebabkan begitu banyak masalah, ia tidak akan menganggap bajingan ini sebagai keturunan Sekte Bintang bahkan jika ia dipukuli sampai mati. Jelas bahwa Sekte Bintang tidak dihancurkan dengan cukup cepat. Bahkan Master Sekte Bintang yang asli tidak pandai menimbulkan masalah seperti orang ini. Namun, sekarang setelah menaiki kapal bajak laut anak ini, sulit untuk turun. Bahkan jika ia ingin menyingkirkannya, itu sudah terlambat. Wajah Corin cemberut. Sebagai ayah yang menganjurkan sikap rendah hati dan berharap menjadi pengecut, ia menyatakan bahwa ia berada di bawah banyak tekanan. Melihat pesan-pesan tersebut, ia merasa ketakutan. Sepertinya seseorang akan datang untuk membunuh mereka melalui jaringan. Pesan apa? Apakah para idiot itu mengirimi kita pesan ancaman lagi? Kalau begitu, segera blokir dan abaikan saja. Siaping melambaikan tangannya dengan malas. Corin menggelengkan kepalanya, bukan orang-orang itu, tapi seorang wanita, dan sebuah suara. Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan suaranya. Siaping mengedipkan matanya. Dia tidak tahu apa yang dikatakan wanita luar angkasa ini karena dia berbicara dalam bahasa universal, yang sama sekali berbeda dari bahasa Yan Huang. Itu seperti buku surgawi. Namun, satu-satunya hal yang bisa dipastikan adalah suara ini sangat enak didengar. Rasanya semanis kicau burung. Meski marah, masih ada perasaan berbeda di dalamnya. Terjemahkan, Perintah Siaping Corin menunjukkan bahwa arti utama dari suara ini adalah untuk memberitahu Siaping agar tidak menindas anak-anak, dan segera menyerahkan semua uang yang telah dia tipu, dan secara sadar masuk penjara selama beberapa tahun. Setelah itu, ia harus membuka lembaran baru, dan tidak melakukan tindakan ilegal dan kriminal semacam ini. Jika dia tidak melakukan apa yang dia katakan, dia akan mengekspos Siaping di internet dan mengubahnya menjadi tikus yang ingin dibunuh semua orang. Setidaknya dalam yurisdiksi negara Lingyun, tidak akan ada tempat baginya. Wanita bodoh Siaping memberi wanita luar angkasa itu evaluasi yang sederhana dan langsung. Dia berpikir bahwa dengan beberapa kata-kata ancaman, dia akan dengan patuh masuk penjara. Dia benar-benar menganggapnya terlalu tinggi. Itu hanyalah angan-angan belaka. Jika ancaman berguna, lalu apa gunanya polisi? Ia pun membalas dengan pesan yang intinya hal semacam ini urusan laki-laki, dan perempuan tidak boleh datang dan menyelah. Sebagai seorang wanita, ia harus patut tinggal di rumah dan mengurus anak. Jangan keluar sepanjang hari untuk menunjukkan wajah Anda, menimbulkan masalah, dan menarik perhatian lebah dan kupu-kupu. Jika memang tidak ada pekerjaan, maka belajarlah menyulam, memasak, berkebun, merangkai bunga, dan sebagainya, serta mengerjakan beberapa pekerjaan rumah seperti menyapu lantai. Jika dia masih merasa bosan, ajaklah beberapa teman dekatnya keluar untuk membicarakan beberapa urusan keluarga yang sepele, bergosip tentang segala hal yang benar dan salah, minum teh sore, dan menghabiskan waktu. Inilah yang pantas dilakukan oleh wanita. Jika dia terus bersikap nakal dan tidak masuk akal, berhati-hatilah agar dia tidak bisa menikah di masa depan, dan tidak ada yang akan menikahinya. Siaping banyak berkata, mengatakan bahwa dia melakukannya demi kebaikan pihak lain. Beliau juga mengajarkan kepada wanita luar bumi apa itu tiga ketaatan dan empat kebajikan, yaitu mengikuti ayahnya ketika dia belum menikah, mengikuti suaminya ketika dia sudah menikah, dan mengikuti putranya ketika suaminya meninggal. Ia juga harus memperhatikan keutamaan kewanitaannya, perkataan seorang wanita, penampilan seorang wanita, dan pekerjaan seorang wanita. Dengan cara ini, ada kemungkinan besar bahwa dia akan menjadi wanita yang baik dan tidak menjadi wanita yang nakal. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Siaping langsung merasa puas. Dia merasa bahwa dia akhirnya menyelamatkan seorang wanita telanjang, seolah-olah dia telah melakukan perbuatan besar. Tidak ada yang lain, waktunya offline. Siaping merasa tidak ada gunanya lagi berada di jaringan virtual. Bagaimanapun, dia telah tinggal selama 10 hari 10 malam, dan dia juga mengalami pertempuran dengan bayangan orang bijak. Dia sangat lelah, dan lebih baik offline dan istirahat. Dengan suara mendesing, sosoknya menghilang dari jaringan virtual. Namun, ketika kata-kata ini disampaikan kepada Ye Mengyao, kemarahannya langsung meledak. Bagaikan anak kucing yang ekornya diinjak, ia langsung melompat. Wajah cantiknya memerah karena marah, dan kepalanya seperti berbau sedikit asap. Tidak perlu disebutkan betapa marahnya dia saat ini. Dia hanya ingin memakan binatang buah Siaping ini hidup-hidup. Sebagai putri dari keluarga Ye, dia cantik alami, dikenal sebagai Dewi, dan memiliki bakat luar biasa. Dia memiliki gelar kepala keluarga Ye berikutnya, dan pembohong yang tidak tahu malu ini sebenarnya berani mengutuk bahwa dia tidak akan bisa menikah. Bukan karena dia membual, tapi orang yang mengejarnya bisa mengelilingi sebuah planet, dan seluruh bidang bintang dipenuhi oleh pengejarnya. Jika itu masalahnya, biarlah. Paling-paling, penglihatan si pembohong buruk, dan dia bahkan mungkin buta. Yang paling membuatnya marah adalah kepribadian jantan pembohong terkutuk ini. Dia sebenarnya berpikir bahwa perempuan tidak boleh keluar untuk memperlihatkan wajah mereka dan menarik lebah dan kupu-kupu, dan mereka harus tinggal di rumah dan merawat anak-anak mereka. Ketika tidak ada pekerjaan, mereka akan keluar untuk minum teh sore. Ini adalah diskriminasi, diskriminasi yang terang-terangan. Era Feodal telah musnah entah berapa tahun, dan laki-laki dan perempuan sudah lama setara. Di era seni bela diri yang begitu makmur, kekuatan wanita tidak akan lebih lemah dari pria, dan bahkan orang suci wanita pun bermunculan satu demi satu. Namun pria tak tahu malu ini sebenarnya memiliki pemikiran yang jorok, jorok, dan ketinggalan zaman. Dia hanyalah sisa-sisa zaman Feodal, sisa-sisa zaman yang telah jatuh. Pria tak tahu malu ini hanya hidup dalam mimpi. Saudari-saudari, saya akan menunjukkan kepada Anda apa yang disebut pria berkualitas tinggi. 877 Ye Mengyao segera memposting kata-kata siaping di grup obrolan, dan langsung meledak dengan banyak sahabatnya yang mengintai dan mengintip. Ya Tuhan, dari mana asal laki-laki ini? Dia bahkan bisa berkata seperti itu. Katanya perempuan harus tinggal di rumah dan mengasuh anak-anaknya. Perempuan bisa melakukan banyak hal. Seorang wanita langsung marah sampai mati. Dia terutama tidak menyukai pernyataan seperti itu. Era perbudakan sudah lama berakhir. Tria ini hanya hidup dalam mimpi. Apa tiga ketaatan dan empat kebajikan? Bagaimana pendapat bajingan ini tentang hal itu? Bicaralah, siapa orang ini? Dia sebenarnya berani menyinggung Dewi Ye. Dia terlalu berani. Sekelompok teman wanita mengobrol. Mereka semua adalah Dewi dan Peri dari berbagai sekte. Karena hubungan mereka baik satu sama lain, mereka menjadi sahabat karib. Mereka sering ngobrol dan ngobrol di chatroom. Tapi biasanya hanya dua atau tiga orang yang berbicara. Sisanya mengintai. Tapi kata-kata ini meledakkan banyak gadis yang mengintai. Mereka semua dipenuhi dengan kemarahan yang wajar. Bajingan ini penduduk asli dan pembohong super. Dia bahkan tidak membiarkan anak-anak pergi. Dia hanyalah bajingan universal. Ye mengyau akhirnya menemukan jalan keluar untuk melampiaskan, dan segera memberitahunya semua yang telah dilakukan siaping, tidak peduli seberapa besar atau kecilnya. Setelah mendengarkan kata-kata ini, banyak gadis yang dianggap berpengetahuan, tetapi mereka masih terkejut dengan hal-hal ini. Binatang, dia benar-benar menghancurkan budidayanya sendiri dan menyelinap ke desa pemula untuk menipu anak-anak. Dia bahkan melakukan hal semacam ini. Kulit pria ini lebih tebal dari tembok kota. Dia bahkan berbohong kepada anak-anak dan mengatakan bahwa dia adalah penduduk asli. Dia sangat murni dan tidak tahu bagaimana berbohong. Orang kampung macam apa di sana? Apakah ada orang yang lebih tidak tahu malu daripada pria itu di dunia? Sebagai sesama manusia, saya benci penampilan sampah seperti itu. Tidak apa-apa jika dia tidak bisa mengalahkan orang lain, tapi dia sebenarnya menggunakan anak-anak untuk mengancam mereka. Apakah dia punya rasa malu? Seperti yang diduga, dia tak terkalahkan, orang yang sangat aneh di alam semesta. Dia berani menyebut dirinya Wu tak terkalahkan dengan kelakuannya. Dia terlalu sombong. Dia penjahat yang mabuk kesuksesan. Di mana pria itu, aku akan segera mengumpulkan 180 reman. Kali ini, jika aku tidak menghajarnya sampai dia memanggilku ibu, aku tidak akan melepaskannya. Ini terlalu menyebalkan. Tangkap dia segera dan kurung dia selama beberapa ratus tahun. Jika kita tidak menangkap binatang seperti itu, apakah kita akan tetap aman saat melakukan perjalanan keliling alam semesta di masa depan? Banyak wanita yang begitu marah hingga giginya terasa gatal. Meski bukan mereka yang terlibat dalam masalah ini, mereka tetap geram dengan masalah ini. Mereka merasa pria itu tidak tahu malu. Tapi bajingan itu tahu bahwa begitu dia menunjukkan wajahnya, semua orang pasti ingin menghajarnya, jadi dia sengaja bersembunyi di desa pemula dan tidak keluar. Mengandalkan sedikit kekuatannya di desa pemula, dia menyatakan dirinya sendiri. Raja di sini, sekarang, tidak ada yang bisa melakukan apapun padanya. Ye Meng Yao sangat tertekan. Menurut kekuatan aslinya, dia bisa menghajar 10 ribu penipu itu, tapi dia tidak bisa memasuki desa pemula jaringan virtual sama sekali. Terlebih lagi, memutuskan kultivasi seseorang adalah sesuatu yang akan sangat merusak vitalitas seseorang bagi seorang ahli di wilayahnya. Bahkan bisa merusak fondasi seni bela diri seseorang. Hal bodoh seperti itu tidak akan pernah bisa dilakukan. Oleh karena itu, dia hanya bisa melihat si penipu berjalan mondar-mandir. Saya baik-baik saja. Tak terkalahkan di desa pemula. Itu hanya mimpi. Saudari Ye, jangan khawatir. Saya tidak punya banyak di sini, tapi saya punya banyak orang. Banyak ahli yang dapat menyegel sementara budidaya mereka dan menyelinap ke desa pemula. Kekuatan semacam ini cukup untuk mengalahkan penipu itu. Benar. Begitu kita menangkap penipu itu, kita tidak boleh membiarkan dia lolos begitu saja. Dia telah menipu seorang anak kecil. Jika kita tidak menghukumnya, apakah masih ada keadilan di alam semesta ini? Banyak pacarnya yang berteriak. Mereka menepuk dada untuk menunjukkan bahwa ada banyak pembantu di sekitar mereka. Mereka benar-benar bisa menyegel budidaya mereka ke alam puncak kekuatan tertinggi. Menurut kekuatan dan dunia seni bela diri seperti itu, bahkan jika mereka berada di desa pemula, mereka hanya bisa mengerahkan kekuatan alam kekuatan tertinggi ke sembilan. Namun, memukuli penipu nakal hanyalah hal mudah. Terima kasih saudari. Jika masalah ini berhasil, beri pelajaran pada penipu itu untuk adikku. Setelah selesai, aku pasti akan membalas budimu. Ye Meng Yao sangat berterima kasih. Dengan bantuan begitu banyak saudari, mudah untuk menangani penipu seperti itu. Tunggu saja, penipu sialan. Jangan tunjukkan wajahmu. Sekali kamu menunjukkan wajahmu, kamu akan mendapat masalah. Ye Meng Yao mengepalkan tinjunya dan mengatupkan giginya, memperlihatkan ekspresi garang. Pada saat ini, Xia Ping telah keluar dari jaringan alam semesta virtual dan tinggal di kedalaman pangkalan reruntuhan ke-88. Hem. Mata Xia Ping berbinar. Dia menemukan bahwa dia telah keluar dari jaringan alam semesta virtual. Jiwanya kembali ke tubuhnya. Segera, sejumlah besar pengalaman seni bela diri yang dia peroleh di jaringan alam semesta virtual melonjak seperti gelombang pasang. Intisari seni bela diri yang tak terhitung jumlahnya bergabung ke dalam tubuhnya. Seolah-olah mereka akan menjadi satu. Hah. Xia Ping menarik nafas dalam-dalam. Dia merasakan seluruh sel di tubuhnya bergetar. Karena pengalaman seni bela diri dan rangsangan jiwanya, itu segera mengaktifkan kekuatan obat agung yang tersembunyi jauh di dalam tubuhnya. Gemuru gelombang-gelombang. Segera, kekuatan obat mengalir ke laut ki dan tiannya. Itu langsung berubah menjadi sejumlah besar energi bumi. Hanya dalam beberapa tarikan nafas, seluruh lautan ki dan tiannya terisi. Peng-peng-peng. Dengan pesatnya perluasan energi bumi, titik akupuntur di tubuhnya dipatahkan satu per satu. Sejumlah besar energi bumi mengalir ke titik akupuntur yang baru dibuka ini. Satu, dua, tiga. Sampai ke titik akupuntur ke-dua belas. Hanya dalam setengah jam, dia benar-benar telah meningkatkan budidayanya ke puncak alam kekuatan tertinggi tingkat keempat. Jika dia menerobos titik akupuntur lain, dia akan mampu maju ke alam kekuatan tertinggi tingkat kelima. Saya masih membutuhkan lebih banyak energi. Mata siaping berbinar. Dia segera mengeluarkan sejumlah besar cairan roh dari cincin luar angkasanya. Ini semua diperoleh dari Sky Demon Battlefield. Dia biasanya tidak bisa menggunakan semuanya. Sekarang, mereka berguna. Hualala gelombang-gelombang. Cairan roh dalam jumlah besar mengalir dari 108 ribu pori-pori di tubuhnya. Ini seperti menambah kekuatan baru. Itu juga seperti menambahkan bahan bakar ke dalam nyala api, terbakar dengan cepat. Saat ini, setiap meridian seperti sungai yang bergelombang. Tubuhnya sepertinya menghasilkan getaran yang kuat, terus-menerus melemahkan setiap tulang di tubuhnya. Sudah waktunya. Siaping mengepalkan tangannya. Dia merasakan energi bumi di tubuhnya sangat padat. Dia segera mengoperasikan seni abadi yang murni dan mengalirkan semua energi bumi ke titik akupuntur yang baru dibuka. Dong. Segera, seolah-olah sebuah pintu telah dihancurkan, dia memasuki dunia baru. Sejumlah besar energi bumi yang sepertinya tidak memiliki tempat untuk dicurahkan dengan derasnya mengalir deras ke titik akupuntur yang baru dibuka ini. Alam Kekuatan Tertinggi Tingkat Kelima 878 Tepuk Tepuk Siaping berdiri dari tanah dan bergerak dengan santai. Otot-ototnya bergetar dan meledak, dan terdengar ledakan suara di udara, menunjukkan kekuatan tiraninya. Kekuatan yang sangat kuat. Dia mengepalkan tangannya, dan matanya berbinar. Setelah mencapai alam kekuatan tertinggi surga kelima, teknik yang abadi yang murni dan keterampilan menarik bintangnya telah meningkat pesat. Tubuhnya telah ditempa dan berevolusi lebih jauh. Samar-samar, setiap inci ototnya tampak memiliki bekas cahaya biru, seolah ada bintang yang hidup di tubuhnya. Dari waktu ke waktu, seberkas cahaya bintang jatuh dari langit, seolah-olah ratusan juta bintang tertarik. Ini adalah tanda bahwa keterampilan menarik bintang telah mencapai alam sukses kecil. Jika mencapai alam sukses besar, setiap nafas akan menghasilkan cahaya bintang di seluruh langit, yang sungguh menakjubkan. Kekuatan mental saya juga meningkat. Siaping menutup matanya, dia merasa kekuatan jiwanya juga meningkat sampai batas tertentu. Dia telah tinggal di jaringan virtual selama 10 hari 10 malam, dan dia juga bertarung dengan hantu sage. Dia hampir menghabiskan sebagian besar kekuatan mentalnya. Dapat dikatakan kekuatan jiwanya sangat lemah. Namun, setelah mencapai alam kekuatan tertinggi surga kelima, kelemahan di tubuhnya telah hilang. Dia bersemangat tinggi dan kenyang belum pernah terjadi sebelumnya. Hanya dengan berdiri di sana, dia merasa bisa mengendalikan segalanya. Karena kekuatan mentalnya terlalu kuat, dia bahkan bisa merasakan setitik debu beterbangan di udara. Kontrolnya atas setiap inci kekuatan di tubuhnya telah mencapai kondisi sempurna. Hmm, gangki di tubuhku juga sedikit berubah. Jantung siaping berdetak kencang. Dia menemukan bahwa setelah dia memahami kekuatan spiral, gangki yang awalnya tenang di tubuhnya telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Awalnya, itu mengalir dengan tenang di meridian dan titik akupunturnya. Pada saat ini, terdapat pusaran kecil, yang terus berputar, menarik, dan merobek, mengandung kekuatan spiral yang mengerikan. Awalnya, dia membutuhkan persiapan tertentu untuk menjalankan kekuatan spiral. Dia perlu mengumpulkan kekuatan. Tapi sekarang hal itu tidak diperlukan sama sekali. Gangki di tubuhnya telah membentuk pusaran, seolah-olah menjadi naluriah. Pukulannya yang biasa saja bisa menghasilkan kekuatan penghancur yang ekstrim. Suara mendesing. Dalam sekejap, tubuh siaping bergerak. Sosoknya berkedip-kedip, meninggalkan sisa bayangan yang jelas di tempatnya. Dia meninju dinding ruangan yang sunyi itu. Dong! Segera, kekuatan tinju spiral yang menakutkan segera pecah. Seperti bor, ia berputar dengan liar dan terus-menerus hancur. Sedikit penyok spiral segera muncul di dinding kristal. Apa? Ketika Corin melihat pemandangan ini, pupil matanya berkontraksi, sepertinya tidak berani mempercayai matanya. Karena dinding ini terbuat dari kristal, maka ditempa dari kristal semesta dan sangat keras. Orang biasa tidak akan bisa meninggalkan bekas di sana. Tapi sekarang, hanya dengan satu pukulan, orang ini telah membuat dinding kristal penyok. Bisa dibayangkan betapa mengerikannya kekuatan destruktif dari pukulan ini. Itu benar-benar melampaui seorang seniman bela diri di alam Grandmaster pada level yang sama. Hanya penggunaan kekuatan spiral saja mungkin telah meningkatkan kekuatan penghancurnya beberapa kali lipat. Masalahnya adalah, bagaimana gaya spiral bisa begitu mudah untuk dipahami. Bahkan dengan bimbingan langsung dari guru, 99 persen siswa tidak dapat mempelajari atau bahkan memahaminya. Namun, anak ini bisa langsung memahami teknik pertarungan seperti itu hanya dengan bertarung dengan bayangan sage. Pemahaman seperti ini sungguh menakutkan. Corin sekali lagi dikejutkan oleh bakat bawaan siaping. Dia memperkirakan akan sangat sulit baginya untuk melihat seorang jenius sepanjang hidupnya. Satu-satunya kekurangannya adalah dia suka membuat masalah, dan tidak tahu apa itu hal yang remeh. Hari lain berlalu. Siaping dengan damai berkultivasi di ruangan yang sunyi, terus mengasah keterampilan seni bela diri dan mengkonsolidasikan kultivasinya. Segera, dia dengan sempurna memahami kekuatan promosi ke alam kekuatan tertinggi tingkat kelima. Setiap gerakannya memancarkan aura seorang Grandmaster, dan dia sudah memiliki jejak wujud embryo seorang raja. Ho! Siaping menarik nafas dalam-dalam, mengeluarkan udara keruh di tubuhnya, dan mengakhiri kultivasi hari itu. Didi gelombang-gelombang. Saat ini, suara sistem keluar, Selamat kepada tuan rumah, Anda telah mulai menunjukkan bakat Anda di alam semesta dan telah membangkitkan kebencian banyak orang kuat di alam semesta. Kali ini, Anda memiliki total 400 juta kebencian poin. Apa? 400 juta poin kebencian? Mendengar suara ini, Siaping kaget. Meskipun dia tahu bahwa dia telah membuat marah banyak orang kali ini, dia tidak berharap mendapatkan begitu banyak poin kebencian. Ini merupakan keuntungan besar. Dia menyentuh dagunya, matanya berkedip. Benar saja, menyinggung alien adalah keuntungan besar. Orang-orang itu semuanya kuat dan banyak jumlahnya, dan menyinggung mereka akan menimbulkan lebih banyak poin kebencian. Namun, ia juga harus berhati-hati. Lagi pula, ada banyak orang kuat di alam semesta. Jika dia terlalu menyinggung perasaan mereka, dia takut dia tidak akan bisa bergerak sedikitpun dan menjadi tikus jalanan yang diteriaki semua orang. Sepertinya jika saya muncul di desa pemula lagi sekarang, saya khawatir saya akan menghadapi lebih banyak orang kuat terbaik. Bahkan jika Siaping berpikir sambil berlutut, dia tahu bahwa jika dia memasuki desa pemula lagi sekarang, dia pasti akan menghadapi sejumlah besar orang kuat yang menyergapnya. Pada saat itu, semua alien ini akan berkultivasi hingga puncak alam kekuatan tertinggi, dan jumlahnya akan banyak. Jika dia masuk dengan bodoh, dia pasti akan dikepung dan dipukuli. Itu karena di jaringan virtual, seseorang tidak akan mati, tapi dia pasti harus menderita kesakitan karena nakal. Dia tidak akan melakukan hal seperti itu untuk mencari pelecehan. Saya tidak akan bisa memasuki desa pemula dalam waktu singkat. Saya akan menunggu sampai saya menjadi lebih kuat. Siaping mengepalkan tangannya, orang-orang ini hanya bisa menjadi sombong sekarang. Ketika dia dipromosikan ke alam kekuatan tertinggi tingkat ke-6, ke-7, atau bahkan ke-8, alien-alien itu masih berani menjadi sombong di hadapannya, dan dia akan menamparkan mereka sampai mati. Berdasarkan kecepatan kultivasinya saat ini, dia yakin belum terlambat untuk hari itu. Selama dia bertahan untuk sementara waktu, alien-alien itu akan mati. Untuk saat ini, dia akan membiarkan mereka menjadi sombong untuk sementara waktu. Memikirkan hal ini, Siaping tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bertanya kepada Corin, momong-momong, bukankah desa pemula hanya untuk anak-anak? Mengapa kelompok orang dewasa itu juga bisa masuk? Bahkan jika mereka menghentikan budidaya mereka, mereka tidak bisa masuk dan keluar begitu saja seperti ini. Dia sangat terkejut bahwa alien itu bisa masuk dan keluar desa pemula sesuka hati. Tidak ada yang aneh dengan hal itu. Corin menjelaskan, Menurut kalian orang Yan Huang, desa pemula adalah taman kanak-kanak, yang menerima banyak anak sebagai murid, dan hanya anak-anak yang bisa datang untuk belajar. Tapi bukan berarti orang dewasa tidak boleh masuk. Mereka tetap boleh masuk dan mengunjungi pameran. Guru untuk membimbing mereka. 879 Jadi begitulah adanya. Siaping mengangguk, menunjukkan bahwa dia mengerti. Kemungkinan besar kelompok orang ini datang ke desa pemula sebagai tamu untuk mengunjungi pameran. Kemungkinan besar untuk menggunakan identitas ini, mereka harus membayar mahal. Tapi itu tidak masalah. Tidak peduli bagaimana mereka masuk, kekuatan mereka akan ditekan di desa pemula. Bahkan seekor harimau pun harus berbaring, dan bahkan seekor naga pun harus melingkar. Tidak ada cara untuk melanggar peraturan desa pemula. Ngomong-ngomong, ada sesuatu yang perlu ku katakan padamu. Corin membuka mulutnya dan berkata, di dasar runtuhan, sebenarnya ada sebuah pesawat luar angkasa. Ia dapat berlayar di alam semesta, melompati ruang angkasa, pergi ke planet satu demi satu, dan melakukan perjalanan di alam semesta. Tetapi karena pertempuran itu, kerusakannya cukup parah dan tidak dapat diaktifkan untuk saat ini. Kapal alam semesta. Mata Siaping berbinar saat mendengar ini. Bagaimana pesawat luar angkasa ini dibandingkan dengan kapal perang super di alam laut kita? Anda harus tahu bahwa kapal perang super juga bisa melompati luar angkasa. Bodoh! Corin dengan jijik memandang Siaping, bisakah lompatan luar angkasa dan lompatan luar angkasa sama? Yang Anda sebut kapal perang super bisa melompati ruang angkasa, tapi mereka hanya bisa melompat ratusan ribu atau jutaan kilometer. Tapi untuk pesawat luar angkasa sungguhan, jarak lompatannya dihitung dalam tahun cahaya. Perbedaan ini seperti perbedaan antara bintang di langit dan tanah di darat. Pertama adalah mesin pesawat luar angkasa. Baik efisiensi atau tenaga penggeraknya, keduanya berbeda secara mendasar. Ada juga berbagai jenis teknologi. Perbedaannya tidak terbayangkan. Ia memandang Siaping seolah-olah dia adalah orang desa. Jadi begitu. Siaping tidak berkecil hati. Sebaliknya, dia bertanya dengan penuh semangat, jika itu masalahnya, bisakah Anda memodifikasi pesawat luar angkasa? Mudah. Corin sangat arogan. Lagi pula, sebagai otak cerdas tingkat tinggi, saya sering bergaul dengan orang bijak. Manfaat apa yang belum saya lihat? Mengubah pesawat luar angkasa benar-benar permainan anak-anak. Dalam file internal saya, terdapat banyak teknologi super, serta berbagai jenis cetak biru pesawat luar angkasa. Selama saya memiliki cukup bahan, robot rekayasa, dan sebagainya, bahkan membangun pesawat luar angkasa dari udara tipis adalah hal yang sangat sederhana. Ia bertindak seolah-olah ia adalah seorang ahli sains. Tetapi bahkan ibu rumah tangga yang paling pintar pun tidak bisa memasak tanpa nasi. Di tempat seperti alam langit di mana bahkan burung pun tidak buang air besar, mustahil menemukan cukup bahan untuk memperbaiki pesawat luar angkasa. Corin merasa sangat tidak berdaya. Kenapa aku tidak bisa menemukannya? Sebenarnya teknologi manusia di alam cloud juga cukup bagus. Siaping mengungkapkan kebingungannya. Bodoh! Corin dengan nada meremehkan berkata, bisakah bahan pesawat luar angkasa sama dengan bahan pesawat luar angkasa biasa? Anda harus menghadapi lebih banyak bahaya di luar angkasa, dan itu akan lebih menakutkan. Misalnya pecahan meteorit yang sewaktu-waktu bisa jatuh, badai luar angkasa yang meletus dari waktu ke waktu, berbagai medan magnet yang menakutkan, supergravitasi berbagai bintang, dan lain sebagainya. Jika tidak ada material yang mampu menahan tekanan seperti itu, seluruh pesawat luar angkasa akan hancur berkeping-keping. Pesawat luar angkasa itu akan hancur bahkan sebelum kita keluar. Bagaimana kita bisa berbicara tentang mendominasi alam semesta? Tentu saja, jika kamu menjadi seorang sage, kamu akan dapat melakukan perjalanan melintasi alam semesta sendirian. Kamu tidak memerlukan pesawat luar angkasa sama sekali. Tetapi kamu tidak memiliki tingkat kultivasi seperti itu, jadi sebaiknya kamu naik kapal terbang saja. Siaping mengedipkan matanya. Bahan apa yang kamu butuhkan? Bahan yang dibutuhkan untuk memperbaiki pesawat luar angkasa adalah tembaga api berkobar, batu sembilan lapisan, besi taibai ginseng, baja air lunak, pasir matahari ganas, dan sebagainya. Corin melaporkan serangkaian bahan yang dibutuhkan untuk memperbaiki pesawat luar angkasa. Selain bahan-bahan tersebut, kita juga perlu membeli mesin nano dan mesin teknik lainnya. Lagi pula, ada banyak bagian dari pesawat ruang angkasa yang memerlukan perbaikan mesin nano ini. Sepertinya universe engine juga rusak, dan diperlukan beberapa bahan untuk memperbaikinya. Menjumlahkan semua hal ini, ditambah biaya pembukaan lubang cacing, diperkirakan akan menelan biaya setidaknya 1 miliar dolar semesta. Dikatakan bahwa mereka ingin memperbaiki pesawat luar angkasa, yang nilainya sangat mahal. 1 miliar dolar alam semesta. Siaping terdiam. Bagi penduduk asli yang tinggal di alam langit, keinginan untuk mendapatkan 1 miliar dolar semesta hanyalah sebuah kisah fantasi. Itu sungguh mustahil. Belum lagi penduduk asli seperti dia, meskipun penduduk asli yang tinggal di planet di alam semesta, jumlah seperti itu tidak terbayangkan. Itu adalah uang yang tidak dapat diperoleh seumur hidup. Diperkirakan meskipun itu adalah universe mercenari, yang sering mempertaruhkan nyawanya dan terus menyelesaikan misi, tidak diketahui berapa tahun yang dibutuhkan untuk mendapatkan 1 miliar dolar universe. Terlebih lagi, misi-misi ini seringkali merupakan misi kematian. Terkadang, sebelum mengumpulkan 1 miliar dolar semesta, seseorang akan langsung mati di tengah misi. Ini adalah hal yang sangat normal. Tentu saja hal itu bukan tidak mungkin. Jika dia dapat terus menemukan beberapa orang bodoh untuk ditipu, mungkin 1 miliar dolar semesta dapat diperoleh kembali dengan sangat cepat. Masalahnya adalah, di mana dia bisa menemukan tempat dengan begitu banyak orang bodoh. Siaping menyentuh dagunya, memikirkan cara mendapatkan uang. Namun, untuk sesaat, dia punya banyak sekali ide dan tidak bisa memikirkan apapun. Bagaimanapun, dia masih sangat asing dengan alam semesta dan tidak tahu tempat seperti apa itu. Sekalipun dia ingin mencari cara untuk mendapatkan uang, akan sangat sulit menemukannya. Uhuk-uhuk. Corin terbatuk dengan canggung. Tentu saja, saya tidak mengatakan bahwa Anda dapat memperoleh 1 miliar dolar semesta saat ini. Saya hanya mengatakan bahwa ini adalah sebuah harapan, sebuah tujuan. Jika itu benar-benar tidak berhasil, menghabiskan beberapa ratus tahun untuk menumpuk secara perlahan juga tidak masalah. Karena begitu kamu maju ke alam kekuatan ilahi dan membuka rumah ungu, umurmu akan sangat diperpanjang. Bahkan hidup lebih dari seribu tahun bukanlah masalah besar. Kamu punya waktu untuk perlahan-lahan melakukan akumulasi primitif. Dia juga tahu bahwa dia terlalu memaksa. Jika Master Sekte dari Sekte Bintang Segudang masih ada di sini, sebagai seorang suci, mendapatkan 1 miliar dolar semesta sangatlah mudah. Selama dia membuka mulut, sekelompok orang akan dengan bersemangat datang untuk memberinya uang. Namun, sekarang berbeda, burung phoenix di dalam air lebih rendah daripada ayam. Terlebih lagi, Xia Ping hanyalah penduduk asli yang bahkan belum mencapai alam fanah. Ingin mendapatkan 1 miliar dolar semesta sama sulitnya dengan naik ke surga. Beberapa ratus tahun. Mendengar ini, Xia Ping terdiam. Baginya, yang baru hidup 10 atau 20 tahun, 100 tahun adalah skala waktu yang tak terbayangkan. Namun, bagi monster tua seperti Korin, apalagi seratus tahun, ribuan tahun, atau bahkan puluhan ribu tahun hanyalah satu jentikan jari. Keduanya tidak berada pada level yang sama dalam hal penglihatan. Omong-omong, karena Anda mengetahui begitu banyak sains dan teknologi, bisakah Anda membantu saya memodifikasi pesawat luar angkasa saya dan membuatnya sedikit lebih kuat dan lebih kuat dalam pertahanan? Hati Xia Ping tergerak. Dia ingin meminta bantuan Korin. Jika Dewa Bulannya bisa menjadi lebih kuat, dia tidak perlu takut pada raja-raja itu, dan kekuatannya akan meningkat pesat. Ubah ke pesawat luar angkasa. Tentu saja ini bukan masalah, tapi dimanakah pesawat luar angkasa Anda? Korin mengindikasikan bahwa ini hanya masalah sepele. Memodifikasi pesawat luar angkasa asli semacam ini hanyalah permainan anak-anak bagi master seperti dia. Itu di sini. Xia Ping meraih dengan tangannya yang besar dan segera mengeluarkan pesawat luar angkasa dari cincin luar angkasanya dan meletakkannya di ruangan ini. 880. Apa? Melihat Xia Ping tiba-tiba mengeluarkan pesawat ruang angkasa dari udara tipis dan meletakkannya di ruangan yang sunyi, mata Korin hampir keluar saat dia menatap dengan heran ke arah Xia Ping. Apa yang salah? Xia Ping mengedipkan matanya dan menatap Korin dengan ekspresi aneh. Kamu, kenapa kamu memiliki harta karun luar angkasa? Korin bertanya dengan kaget. Xia Ping dengan santai berkata, saya mengambilnya. Mustahil baginya untuk berbicara tentang sistem kebencian super. Ini adalah rahasia terbesarnya. Bahkan jika dia meninggal, dia tidak akan membicarakannya dan tidak perlu membicarakannya. Mengambilnya. Korin terdiam. Dia dengan santai bisa mengambil alat ajaib luar angkasa. Penduduk asli ini sungguh beruntung. Dia belum pernah melihat manusia seberuntung ini di dunia. Apa yang salah? Apakah ada masalah? Xia Ping bertanya dengan rasa ingin tahu. Korin memandang Xia Ping dengan ekspresi aneh dan berkata, masalah. Ini adalah masalah besar. Jika Anda pergi ke alam semesta, Anda tidak boleh mengeluarkan alat ajaib luar angkasa. Bahkan di alam semesta, ini dianggap sebagai harta yang berharga. Jika Anda ingin menyempurnakan alat ajaib luar angkasa, Anda harus menemukan kristal luar angkasa di tempat rahasia di alam semesta, dan kemudian menggunakan teknik khusus agar berhasil menyempurnakannya. Itu tak ternilai harganya. Jika beberapa ahli di alam semesta melihat bahwa Anda memiliki harta rahasia, mereka pasti akan membunuh dan merampok Anda. Bisa dikatakan bahwa di alam semesta tanpa batas, di mana-mana penuh dengan pembunuhan dan kekacauan. Tidak ada keteraturan, sama seperti masyarakat primitif. Sekalipun Anda terbunuh, tidak ada hukum yang dapat menghukum Anda. Xiaoping juga mengerti, bagaimanapun, alam semesta ini terlalu besar, luas, dan tidak terbatas. Jika dia melakukan kejahatan apapun, dia bisa langsung mengarahkan pesawat luar angkasa ke planet terpencil untuk bersembunyi, jadi siapa yang bisa mengetahui keberadaannya. Oleh karena itu, banyak alien yang melakukan sesuatu tanpa ragu-ragu. Ada bajak laut dan perampok antar bintang di mana-mana, dan keadaannya sangat kacau. Jika saya menjual cincin luar angkasa ini, bukankah saya bisa mendapatkan satu miliar dolar alam semesta dalam sekejap? Hati Xiaoping tergerak, dan dia tiba-tiba memikirkan hal ini. Bodoh! Corin dengan nada menghina berkata, berapakah satu miliar dolar alam semesta? Anda bahkan tidak dapat membelinya dengan sepuluh miliar. Alat ajaib luar angkasa seperti ini, meskipun Anda punya uang, Anda tidak dapat membelinya. Hal ini tidak dapat diukur dengan dolar alam semesta. Tetapi begitu Anda menjualnya, akan sangat sulit bagi Anda untuk menemukan alat ajaib luar angkasa di masa depan. Ia tidak setuju dengan Xiaoping yang menjual harta ajaib spasial ini. Rasanya ini terlalu bodoh, mutiara cerah yang tertutup debu. Lupakan saja, bukan ide yang baik untuk menjualnya. Selain itu, harta karun spasial ini dapat menyimpan makhluk hidup. Ini sangat bermanfaat. Xiaoping mengangguk. Alat ajaib spasial ini juga dapat menampung makhluk hidup. Corin sangat terkejut hingga rahangnya ternganga. Xiaoping mengedipkan matanya. Benar, tidak bisakah harta sihir spasial berisi makhluk hidup? Ini. Ketika Corin melihat mata Xiaoping yang murni, dia tidak tahu harus menjawab apa. Di alam semesta, alat ajaib spasial yang dapat menyimpan sesuatu dianggap sebagai harta berharga. Nilai harta ajaib spasial yang dapat menyimpan makhluk hidup meningkat beberapa tingkat. Lagi pula, ada banyak alam mistik yang berbahaya di alam semesta. Jika mereka menggunakan harta karun spasial yang dapat menyimpan makhluk hidup, bukankah mereka dapat menjelajahi tempat-tempat ini tanpa risiko apapun dan mendapatkan imbalan yang besar. Meskipun Corin lahir di sekte bintang segudang dan pernah menjadi otak orang bijak, dia belum pernah melihat senjata ajaib spasial semacam ini berkali-kali. Nilainya sangat tinggi. Tidak bisa berkata-kata, orang ini bahkan belum meninggalkan alam semesta, tapi kekayaan bersihnya sudah sangat tinggi. Begitu dia menjual cincin spasial ini, dia pasti akan menjadi taipan di alam semesta. Dia tidak perlu khawatir tidak punya cukup uang untuk dibelanjakan. Lupakan. Corin tidak tahu bagaimana menjelaskan masalah siaping. Dia dengan hati-hati berkata, singkatnya, cincin spasial ini sangat berharga. Nanti, jangan mudah menunjukkannya kepada orang lain. Sembunyikan sepenuhnya dan jangan menonjolkan diri. Tentu saja, setelah kamu menjadi seorang bijak, tidak ada yang berani menyentuhmu jika kamu mengeluarkannya begitu saja. Raksasa yang memegang tongkat besar adalah pencegah. Seorang kurcaci yang memegang tongkat besar hanya akan diejek dan dibenci oleh orang lain. Inilah yang disebut, orang yang tidak bersalah mendapat masalah karena kekayaannya. Oke, aku tahu. Siaping menganggup, menunjukkan bahwa dia mengerti. Corin melihat ke pesawat luar angkasa dan melambaikan tangannya. Segera, cahaya biru muncul di langit di atas seluruh ruangan yang sunyi, terus-menerus memindai pesawat luar angkasa. Sepertinya sedang memeriksa data pesawat luar angkasa ini. Hanya dalam tiga menit, pemeriksaan selesai. Yah, bagi penduduk asli, ini adalah pesawat luar angkasa yang cukup bagus. Itu milik pesawat luar angkasa utama. Tapi tidak bisa melakukan navigasi jarak jauh. Corin menganggup, memperlihatkan penampilan seorang ahli mekanik, tetapi masih banyak desain yang tidak masuk akal. Desain tersebut terlalu belum matang, menyebabkan banyak pemborosan, serta efisiensi yang tidak berguna. Jika Anda menyerahkannya kepada saya, dan saya memiliki cukup bahan, dalam waktu tiga bulan, saya dapat meningkatkan pesawat luar angkasa ini ke tingkat yang baru. Ini hampir tidak dapat dianggap sebagai peningkatan hingga batasnya. Siaping bertanya dengan penuh semangat, berapa banyak yang bisa ditingkatkan. Kecepatan penerbangan reguler dapat ditingkatkan hingga 50 kali kecepatan suara. Mata Corin menampakkan cahaya biru, dan deretan data terus-menerus muncul di kedalaman pupilnya, efisiensi mesin pesawat luar angkasa juga akan meningkat pesat. Ia dapat melompat puluhan juta kilometer dalam sekali jalan, dan konsumsi energinya akan meningkat. Juga dikurangi. Pada saat yang sama, sistem pertahanan pesawat luar angkasa juga akan ditingkatkan 10 kali lipat, dan sistem serangan juga akan sangat dioptimalkan. Jika kinerja meriam laser ini ditingkatkan, bahkan seorang kultifator alam pemenuhan dapat terbunuh dengan satu tembakan jika pihak lain tidak memperhatikan, dan mati tanpa mayat yang utuh. Dia tanpa ekspresi saat menganalisis berbagai data pesawat luar angkasa. Tidak bisakah kamu membunuh seorang kultifator alam kekuatan ilahi? Siaping sedikit menyesal, jika dia bisa membunuh raja yang tak terkalahkan, bukankah dia akan bisa berjalan ke samping? Apakah menurut Anda para penggarap alam kekuatan ilahi adalah kubis? Mereka adalah para kultifator yang telah memadatkan kekuatan dewa seni bela diri. Begitu mereka mengoperasikan kekuatan suci seni bela diri, meriam laser biasa tidak dapat membunuh mereka. Corin tidak bisa berkata-kata, bahkan pada level ini, persepsi mereka tentang bahaya sangat tajam. Jika ada gerakan apapun, mereka dapat langsung menghindari serangan meriam laser dan dapat memperkirakannya terlebih dahulu. Jika Anda ingin menghadapi pembangkit tenaga listrik tingkat ini, Anda mungkin memerlukan senjata yang lebih kuat, tetapi saat ini, tampaknya Anda tidak dapat menemukan bahan pembuatan senjata seperti itu di planet asli ini untuk saat ini. Siaping mengangguk, mengungkapkan pemahamannya. Meskipun tidak ada cara untuk menghadapi kultifator alam kekuatan ilahi, untuk dapat meningkatkan pesawat luar angkasa ke level ini, bahkan jika Anda bertemu dengan raja yang tak terkalahkan, Anda masih dapat melarikan diri. Ngomong-ngomong, ini daftar bahan untuk memodifikasi pesawat luar angkasa. Jika kamu bisa menemukannya, kamu bisa melakukannya. Jika kamu tidak bisa menemukannya, maka tidak mungkin. Bahkan ibu rumah tangga yang pandai pun tidak bisa memasak tanpanya. Beras. Korin mengetuk ringan, dan serangkaian daftar segera muncul di udara. Siaping melihat lebih dekat, dan wajahnya menjadi gelap karena materi dalam daftar terlalu banyak, dan masing-masing materi sangat berharga. Jika dijumlahkan, nilainya lebih dari 7 triliun koin federal. Namun, untuk meningkatkan kekuatan pesawat luar angkasa, dia hanya bisa gigit jari dan setuju. Sepertinya saya harus menghasilkan lebih banyak uang di masa depan, kalau tidak, uang itu tidak akan cukup untuk dibelanjakan. Terima kasih.